diketahui ABC sebangun dengan PQR jika AB 6 cm AC sama dengan 8 BAC sama dengan 60 derajat PR sama dengan 10 tentukan besar QRP dan panjang PQ nah ini adalah gambar persegi eh gambar segitiganya jadi ini 6 AB 6 cm AC nya 8 BAC nya 60 derajat PR nya 10 gimana segitiga PQR itu lebih besar dan juga segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga ABC nah sebelumnya kita mau tau dulu ya apa itu sebangun definisi sebangun itu apa sih nah jadi 2 bangun dikatakan sebangun bila sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar maksudnya sudut yang antara sini misalnya dan ini itu sama besar terus yang kedua itu sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama maksudnya sisi antara PR misalnya 10 itu bisa dibandingkan gitu dengan yang AC yang 8 cm ini gitu ya sebenernya soalnya itu masih belum lengkap karena kita gak tau ABC sama PQR itu segitiga apa siku-siku kah atau sama sisi atau sama kaki kah tapi kita anggap aja ini siku-siku ya jadi kita pakai tanda ini siku-siku maka untuk nentuin panjang PQ kita bisa langsung pakai persamaan perbandingan gitu ya jadi dengan kita bandingkan PQ EPR kita bandingkan dengan yang ini AC itu sama dengan kita bandingkan dengan PQ dengan eh ini AB PR itu kan 10 lalu AC itu 8 PQ-nya itu kita cari nilainya AB-nya itu adalah 6 maka PQ itu adalah 10 dikali 6 60 60 per 8 hasilnya adalah 7,5 cm lalu dia tanya kan tentukan besar GRP maksudnya itu besar sudut pada GRP nah karena 2 bangun data dikatakan sebangun bila sudut yang sesuai sama besar maka sudut ABC ini sama dengan sudut PR jadi ini adalah 60 derajat nah maka kita bisa cari besarnya CRP CRP itu sama dengan nah untuk segitiga siku-siku total dari sudut P sudut Q dan sudut R itu adalah 180 derajat nah oleh karena itu kita bisa tulis disini 180 derajat dikurangi sudut selain R total sudut selain R nah dimana sudut selain R kan adalah P dan Q jadi kita masukkan disini sudutnya P P itu kan 60 derajat ya nah lalu kita masukkan sudut yang ini Q itu kan 90 derajat berarti masukkan 90 derajat lalu 180 dikurangi ini kan 150 150 adalah 30 derajat jadi ini jawabannya ya demikian semoga membantu selamat menikmati